Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amambang Pemirsa TV MUI, bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan Pemirsa, sambil menunggu saat berbuka puasa kami ingin mengajak Anda dan keluarga untuk menyimak perbincangan menarik dan syarat informasi dalam dialog jelang Iftor Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai puasa dan ekonomi umat Untuk itu telah hadir bersama kita Buya Dr. Anwar Abbas Beliau adalah wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Mari kita siapa? Assalamualaikum Buya, apa kabar? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Mbak Hidayati Alhamdulillah, pihaknya puasa tambah sehat ya Buya Mudah-mudahan Harusnya ya Buya Buya seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada pemirsa Bahwa hari ini kita akan berbincang mengenai puasa dan ekonomi umat Ini menarik dan menurut saya bahasan yang penting nih Buya Karena kan Ramadan beberapa tahun belakangan yang sebelum ini Itu kita mengalami kemunduran ekonomi, kemerosotan ekonomi akibat pandemi Nah, apakah saat ini saatnya kita melakukan pemulihan menurut pandangan Buya seperti apa nih Dengan kaitan pasca pandemi ini? Ya, kalau ekonomi masyarakat pasca pandemi ini saya lihat sudah mulai bagus ya Karena orang sudah mulai beraktifitas, sudah mulai berusaha dan berbisnis Sehingga masyarakat sudah punya pendapatan ya Dan masyarakat dengan pendapatan itu sudah bisa berbelanja Jadi dalam kesimpulan saya ya ini suatu hal yang sudah sangat mengembirakan ya Tentu saja situasi dan kondisinya belum maksimal Oleh itu kita berharap ya mudah-mudahan ke depan Ya ekonomi rakyat kita, bangsa kita, umat kita akan semakin lebih baik Meskipun juga ada ancaman dari faktor eksternal ya Global ya Bu ya Karena memang para ahli memperkirakan akan terjadi ya sebuah krisis ekonomi global Tetapi para pakar juga memperkirakan bahwa ya Kan negeri kita boleh dikatakan akan aman lah ya Dan kalau seandainya pun akan terkul Ya dalam hitung-hitungnya tidak terlalu berat ya Lebih stabil mungkin ya 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 karena tingkat konsumsi kita ya Rasa-rasanya masih bisa dipertahankan ya Meskipun agak sedikit terganggu Nah dalam kaitan bulan puasa nih Bu ya Kan bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu disebut-sebut sebagai Mendorong pertumbuhan ekonomi Kenapa Bu ya disebut sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Ya sebenarnya ya Dengan puasa itu semestinya ya Belanja masyarakat dalam hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pokok Mesti menurun Kan dari makan tiga kali menjadi makan dua kali Iya berkurang ya Jadi kalau seandainya itu dilaksanakan secara baik ya Maka berarti rata-rata kita bisa melakukan saving ya Jika nilai yang kita makan itu 10 ribu per orang gitu Dan ada 200 juta umat islam yang berpuasa Berarti kita akan mendapatkan saving sekitar 2 triliun Dan kalau seandainya 30 hari kita berpuasa Berarti ada dana tersedia yang merupakan saving itu 60 triliun ya Dan kalau seandainya kita pakai itu untuk kepentingan penciptaan lapang kerja Dan salah seorang teman membuat prediksi jika seandainya kita punya uang 20 triliun Maka kita akan bisa menciptakan 1 juta lapang kerja Jadi kalau seandainya kita punya uang 60 triliun hasil penghematan selama bulan puasa Berarti kita bisa menciptakan lapang kerja sekitar 3 juta ya 20 triliun 1 juta Kalau 60 triliun berarti 3 juta ya Tetapi kan anehnya begini Di dalam bulan puasa ini malahan ya makannya 2 kali Ya sahur dan berbuka Cuma jumlah yang dimakan dan nilai yang dimakan jauh lebih besar Daripada 3 kali makan sehari ya itu menjadi masalah ya Dan di kita itu memang tradisinya ya Kalau berbuka itu harus enak gitu ya Dan ragamnya ya beraneka kan Jangan-jangan seperti balas dendam ya Bu Dari mulai takjilnya itu sudah sendiri tuh Ya ada takjilnya kemudian ada apa namanya Selain nasi dan sambalnya Juga ada kolaknya ada serabinya gitu Padahal pada hari-hari biasa kan itu tidak ada kan Iya betul Jadi kesan saya ya bulan puasa ini Ya namanya bulan puasa ya Menahan diri kan ya Pada kenyataannya ya sebaliknya yang terjadi Bukan menahan diri Ya memang menahan diri dari makan dan minum Dari fajar hingga terbenam matahari memang menahan diri ya Tetapi setelah matahari terbenam Bukan menahan diri malah Membalas dendam ya Bu Seperti balas dendam ya Bu Karena memang makan Kalau kita puasa itu memang enak ya Iya betul Apa saja yang dimakan ya Kalau sudah berbuka itu enak Rasanya enak ya Jadi memang kita nampaknya ya Berhasil kita berpuasa menahan diri Menahan hawa nafsu kita ya Tapi ketika sudah dibolehkan Kita memakan makanan yang kita inginkan Ya ternyata disitu Banyak diantara kita yang mengumbar hawa nafsu Apalagi kondisi kita berkumpul dengan keluarga Dengan rekan semua Apalagi ada tradisi ya buka bersama kan Iya buka bersama Kalau sudah ada tradisi buka bersama itu Saya sering sekali melihat ya Jumlah perbukaan yang disediakan Itu jauh lebih banyak daripada yang akan bisa Dikonsumsi oleh yang datang gitu ya Sehingga akhirnya saya lihat tuh ya Banyak yang terbuang Terbuang ya Oleh karena itu memang Endaknya bulan puasa ini Betul-betul kita jadikan sebagai bulan Untuk menahan diri Iya betul Tidak hanya dari makan Tetapi juga ya menahan diri kita Untuk tidak berbuat hal Yang mengarah kepada mengumbar nafsu Pemborosan ya bu ya Bu ya kalau dalam kaitan Suplai dan demand Kita kembali ke ekonomi ya bu ya Ini kan kelihatannya nih Demand itu meningkat bu ya Berakibat kemudian orang Ekonomi juga Perputaran uang itu kan luar biasa bu ya Ekonomi berputar di bulan puasa itu Menurut beberapa peneliti ekonomi itu luar biasa gitu Ini apakah itu tadi bu ya Seperti itu Ya memang ada para pengusaha ya Dan para imun sudah tahu Ada siklusnya kan ya Di awal tahun baru meningkat Kemudian menurun ya Kemudian di bulan Juli meningkat Karena apa? Karena penerimaan murid baru gitu kan ya Iya Terus sekarang puasa kan bulan Maret ya Iya Maret Sudah mulai berpuasa Jadi siklusnya nanti itu Tahun baru meningkat Terus Februari menurun Maret meningkat lagi Karena puasa dan lebaran kan Iya betul Kemudian menurun lagi Bulan Juli nanti meningkat lagi Jadi kesimpulannya sampai pertengahan tahun ini Ya berarti Ya kalau seandainya situasi ekonomi kita Cukup bagus ya Maka berarti ya Permintaan masyarakat terhadap barang Akan meningkat Iya Dan hal itu akan direspon oleh produsen Dengan meningkatkan produksinya ya Sehingga dengan demikian Mungkin merangkali ya Karena dia meningkatkan produksinya Rekrutin tenaga kerja juga meningkat Iya Kalau rekrutin tenaga kerja meningkat Maka pengangguran menurun Kalau pengangguran menurun Berarti pendapatan meningkat Kalau pendapatan meningkat Berarti kemiskinan menurun Kalau kemiskinan menurun Berarti kriminalitas menurun Kalau kriminalitas menurun Berarti stabilitas meningkat Jadi kalau seandainya berjalan Baik-baik saja ya Baik-baik saja ya Maka ekonomi kita sampai Apa Pertengahan Tahun ini Saya akan sangat baik Karena apa namanya Karena ada tiga situasi Yang kita hadapi Yang pertama Tahun baru kemarin Yang kedua Puasa Dengan lebarannya ya Kemudian yang ketiga Adalah Ya Tahun baru Ajaran Teperidikannya Dan apalagi nanti Setelah Satu syawal Atau menjalankan satu syawal Kita sudah mudik ya Banyak yang mudik kan Kan sudah tidak ada Pemberlakuan Ini lagi Kalau kemarin-kemarin itu Kita terhalang oleh Pak COVID Kalau sekarang Nampaknya Tidak akan ada lagi Kendala itu kan Ya Walaupun itu Saya melihat ini Akan terjadi Distribusi pendapatan Yang akan lebih bagus Karena orang-orang kota Akan pergi ke desa Sehingga Di desa mereka Berbelanja Di desa mereka Apa namanya Memberikan oleh-oleh Atau memberikan uang Kepada Sesudaranya Atau kepada orang-orang Yang mereka Anggap layak Untuk mereka beri Apakah itu mustahik Atau apa Sehingga dengan demikian Uang Yang tadinya Susah di kampung Di daerah Uang semakin meningkat Sehingga daya beli mereka Tidak meningkat Sehingga kesejahteraan Mereka meningkat Jadi dengan demikian Akan terjadi Sebuah proses Pemberataan Yang itu memang Kita harapkan Ini kan berarti Peluang ya Bu Buat pemberdayaan Masyarakat Di daerah Selain di perkotaan Mungkin Sudah mulai bergerak Seperti kata Bu Sudah mulai pulih Tapi kondisi Di daerah Mungkin tidak sama Dengan Di Kota-kota besar Tapi Bu Jangan dijawab dulu Kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Kita beri dulu Sebentar Bu Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama Dialog Jelang Eftor